Halo guys, selamat datang kembali di channel Naan Hidayat dan kali ini kita seperti biasa berada di game The Legend of Neverland dan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang menjadi banyak sekali bahasan-bahasan kita sebelum-sebelumnya itu yaitu tentang cara mendapatkan mon atau mendapatkan hewan peliharaan atau tunggangan di game The Legend of Neverland dan juga ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan lightning fox dan ini akan kita bahas secara komprensif tidak hanya lightning fox saja tetapi kita akan bahas banyak banget tentang mon atau peliharaan atau pet atau tunggangan atau kuda itu teman-teman semuanya kita akan bahas begitu dan jangan lupa untuk ditonton selanjutnya video ini secara penuh secara lengkap dan jangan di skip karena nanti banyak banget hal penting hal-hal yang menarik akan kita beritahukan di video yang satu ini karena kita akan membahas secara lengkap dan full mengenai mon yang ada di game The Legend of Neverland ini sendiri nah jangan sampai dilewatkan dan jangan sampai di skip ya teman-teman kita sekarang langsung ke monnya seperti biasa ya kita awal-awalnya akan melihat disini ya mon yang saya miliki nah mon ini sendiri adalah lightning fox teman-teman lightning fox ini ya kita dapatkan itu dengan beberapa cara ya yang kemarin sudah kita jelaskan pada saat video top up pertama yang sudah saya berikan videonya kita buatkan videonya kemarin pada saat pertama kali mencoba untuk top up ya untuk mengisi atau membeli merchandise atau item yang ada di game ini nah ketika itu saya mendapatkan penawaran di sebelah sini di sebelah event ini ada yang berkata untuk mendapatkan top up pertama kali katanya top up pertama kali ini memberikan hadiah khusus katanya hadiah khususnya ini yang pertama itu berbasis tiga hari ya tiga hari reward lah ibaratnya jadi tidak bisa diklaim sekaligus pada waktu itu nah hari pertama itu kita mendapatkan kendok ya berserta juga cabala kristal cabala bukan jelas tabala sih ini ya apa namanya cabala aku angarin nah itu dan ada juga item untuk skill dan lain sebagainya nah untuk itu hari pertama dan hari kedua itu kita mendapatkan lightning fox ya lightning fox ini sebuah pet atau peliharaan atau kita bisa bilang sebuah pendaraan ya sebuah tunggangan untuk kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara cepat teman-teman nah untuk itu ya ada banyak sekali yang bertanya bagaimana cara mendapatkannya nah untuk cara mendapatkannya sendiri itu kita harus membeli ya membeli paket pertama teman-teman paket top up pertama dan top up ini ya ya itu teman saya nah top up pertama ini dilakukan pada saat kira-kira mencapai level 40-an atau sekitar 50-an agar nantinya terbuka kesempatan nanti ada muncul pasti akan muncul disini bacaan top up pertama disampai event ini nah ketika teman-teman melihatnya itu seharga 14.000 teman-teman dan ketika berserta pajak PPN 10% itu kira-kira 15.400 untuk harganya sendiri nah itu teman-teman bisa top up melalui Telkomsel, Gopay, bisa juga pakai voucher Google Play ya nah untuk kayak beli di koda shop, itemku dan Unipin itu masih belum bisa untuk game ini karena masih baru ya teman-teman nah untuk caranya sendiri itu teman-teman bisa untuk meningkatkannya dan itu saya yakin pasti tidak akan hilang walaupun teman-teman belum top up sama sekali itu tidak akan hilang karena saya membeli top up itu ya kita coba top up itu karena memang hadiahnya itu menarik ada mon langkah atau bisa kita bilang mon ini kan tidak bisa didapatkan secara gratis dengan melakukan misi-misi yang saat ini ya kalau kita pikir karena baru mulai dan eventnya pun atau gamenya ini pun baru liris jadi sangat-sangat sulit untuk mendapatkannya butuh waktu yang lama untuk memunculkan misi-misi yang bisa memberikan atau mendapatkan mon secara gratis nah saat ini kita akan langsung teman-teman masuk ke bagian mon nah kita masuk ke menu mon nah disini kita ada 2 mon yang telah kita dapatkan ya nah untuk mon yang pertama ini kita dapatkan secara gratis yaitu Chico ini sudah level 1 level 1 ini sudah level max ya jadi dia tidak bisa naik lagi nah dia ini adalah sebuah burung teman-teman ya sebuah burung yang gemuk sekali ya montoklah disini dibaratkan ya tidak bisa terbang tapi berlari sangat cepat ya nah dia ini kita dapatkan dari suatu misi yang dikerjakan di hutan pada saat di di area pertama kalau tidak salah ya jadi ketika level mencapai level 20an atau 30an itu kita mendapatkan akses kepada quest atau misi untuk mendapatkan mon ini secara gratis nah ketika kita sudah melaksaikan misi itu kita akan mendapatkan mon ini secara gratis dan permanen teman-teman jadi tidak pakai hari nah untuk mon ini sendiri karena memang gratis dan permanen ya jadi tidak memiliki hari ya dan juga tidak memiliki suatu keistimewaan ya teman-teman nah pergerakannya pun hanya 70% kalau kita naik ya kita bisa lihat disini seperti ini gambarnya teman-teman seperti ini modelnya ya nah nanti teman-teman juga bisa mengwarnai mon ini sesuai dengan selera masing-masing teman-teman nah disini dia tidak naik kayak kuda gitu ya dua kaki gitu di sekana dan kiri tapi karena memang saya memilih karakter yang perempuan saya tidak tahu yang laki-laki itu bagaimana apakah duduk menyamping juga atau dia duduknya lurus gitu ya karena saya memilih karakter perempuan mungkin dia disesuaikan duduknya menyamping gitu biar lebih elegan dan lebih cantik gitu karena memang bagus sih dan yang kedua saya memiliki mon yang ini ya lightning fox seperti yang kita akan bahas lightning fox ini cara mendapatkannya seperti yang tadi kita harus top up pertama kali untuk mendapatkannya tidak ada cara lain untuk mendapatkan lightning fox ini selain dari top up teman-teman nah untuk warnanya sendiri itu warnanya itu sudah bawaan dari sana itu sudah saya ubah ya teman-teman menggunakan pewarna random ya nah pewarna random ini sudah saya gunakan ya teman-teman dan jadilah seperti ini syukur-syukur dapat warna biru sama warna biru agak tua sama warna merah ya walaupun merahnya tidak merah banget gitu ya nah itu syukur banget dapat daripada dapat karena random dia kayak nge-slot gitu ikut dia putar-putar-putar dapat warna acak gitu nah itu susahnya nah untuk lightning fox sendiri ini rubah petir yang sangat licik sulit ditangkap dan dia memiliki pergerakan 100% teman-teman dan dia ketika kita menggunakannya memiliki 10 kotak bag artinya kita memiliki 10 kotak bag cadangan teman-teman nah kotak bag ini kayak seperti ini kita bisa mendapatkannya dan bisa memperluasnya dengan cara kita membelinya dengan menggunakan cabala submarine teman-teman aquamarine ya tapi kalau kita menggunakan terus itu akan lebih lebih boros ya teman-teman nah ketika itu kita akan mendapatkan 10 kotak baru dan bisa kita lihat disini teman-teman bukan disini ya tapi nanti ketika teman-teman memiliki slot yang penuh nanti akan mendapatkan kemudahan untuk menampung item-item yang tidak bisa ditampung di dalam ini ketika dia penuh nah untuk itu kita menggunakannya ini mendapatkan mon istimewa atau keistimewaan atau kelebihan dari mon ini keuntungannya yaitu max stamina kita itu ditambah 200 ketika kita menggunakannya itu stamina diberikan setiap harinya itu sekitar kira 1000 ya teman-teman 1000 untuk satu orang nah ketika kita menggunakan mon ini otomatis kita mendapatkan 200 stamina tambahan teman-teman dan ini sangat bagus sekali sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mining teman-teman yang mungkin mencari untuk skill ya buku untuk skill yang ketiga untuk teman-teman yang memasak ya untuk firey flower firey nya itu bisa memancing dan terus menerus tanpa takut akan kehabisan lebih dulu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya karena ada tambahan 200 itu sangat bermanfaat sekali teman-teman dan yang ketiga dia mempunyai material yang digunakan untuk forging ini forging ini menggunakan bahan mining ya bahan-bahan tabang itu ya jadi dileburkan begitu recovery untuk skill kristal untuk membuat kristal dan bermasak ini berkurang 18% teman-teman jadi kalau kita biasanya membutuhkan sekitar 10 ya 10 item untuk membuat satu barang nah ketika kita menggunakan mon ini istimewa sekali kita bisa menguranginya dari 10 menjadi 9 saja teman-teman untuk forgingnya ini 9 9 sampai di bawah itu 9 semuanya teman-teman dan ini 21 ini sebenarnya 29 lagi nah ini kan salah satu kebermanfaatan karena satu itu 18% itu kalau kita buat banyak banget item itu bisa sangat bermanfaat sekali untuk menghemat dan memberikan keuntungan tambahan nah begitu juga dengan ya restore untuk kita membuat juga berkurang ya teman-teman kristal juga ketika kita membuat kristal juga dia akan berkurang lagi dan juga ketika kita memasak dan lain sebagainya nah ketika itu teman-teman kita mendapatkan keuntungan dari hanya mon seharga 15.400 teman-teman dan itulah cara mendapatkan mon lightning fox ya dan juga mon tadi ciko nah selanjutnya ada beberapa mon tambahan yang mungkin saat ini belum terbuka teman-teman karena baru sekitar 9 hari ya tanggal 1 dibuka game ini dan tanggal 9 saat ini kita masih belum melihat orang yang memakai mon vela chiprator gini ya ini belum ada yang mendapatkan ya teman-teman dan ini juga conqueror of cabala juga masih belum ada terus yang ketiga adventure ballon ini juga masih belum ada walaupun ada luar biasa banget ini teman-teman karena dia terbang loh gak kebayang orang pakein terbang di sekitar kita wah luar biasa dia pergerakannya juga sama lewat hargan 5 fragment via email dari event operasional dari event operasional dari event operasional saya bayangkan bahwa itu bisa didapatkan dari event operasional teman-teman kayak gimana sih event operasional itu kayak gini teman-teman ketika kita mendapatkan suatu item secara gratis itu tentu saja dengan sebuah event teman-teman nah ketika event itu diadakan pasti akan memberikan hadiah-hadiah khusus kepada kita ketika kita menyelesaikan quest-quest yang ada seperti ini pakai penukaran misalnya penukaran ini dan lain sebagainya nanti akan ada satu event ya di masa yang akan datang beberapa bulan lagi mungkin saya tidak tahu waktu pastinya yang pasti nanti akan ada event agar kita itu bisa mendapatkan tiga ya tiga mon tadi ya entah itu event seperti apa sesulit apa itu pasti bisa mengunlock dari tiga ya tiga mon ini antara itu berbayar ataupun gratis kita tunggu saja teman-teman untuk berita dan informasi selanjutnya nah untuk itu jangan lupa buat teman-teman yang ingin menyaksikan mendapatkan informasi-informasi tambahan lainnya mengenai game The Legend of Neverland dan juga game-game lainnya yang mungkin akan kita update lagi di channel Nahan Hidayat silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi sekarang juga karena banyak banget nanti hal-hal menarik lainnya yang akan kita bahas di channel ini dan tentu saja kita akan memainkan game lainnya nanti entah itu kita memainkan sausage man mungkin ada memberikan berbagai macam tips dan trik mengenai game-game lainnya dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin bertanya saya selalu menjawab pertanyaan teman-teman kapanpun dan dimanapun silahkan langsung komentar di bawah ini di video-video kita akan saya jawab pertanyaan teman-teman secara konsisten dan juga mementingkan hal itu juga ya teman-teman jadi jangan lupa untuk stay tune selalu di channel Nahan Hidayat dan sampai jumpa di video berikutnya dadah